dosisnya berapa Kang ya untuk dosis pemakaian kalau untuk Jakaba ini sebaiknya akan perbanyak dulu aja nah ini kita masukin dulu aja ke ember lalu nanti ditambah air cucian beras baru Nah itu yang pertama nah yang kedua nanti akan ambil dari punya akan itu nanti kan ini kan jadi banyak nanti nih nanti akan ambil satu gelas nanti dari situ setelah dicampur air 10 liter nanti akan kocor per lubang tanam itu satu gelas kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada aja channel to bus Terima kasih masih terus menyaksikan Maman ada aja channel teman-teman semua ini tanaman admin saat ini ya tanaman timun Alhamdulillah masih produktif teman-teman ya buahnya masih banyak bisa teman-teman saksikan ini buah atas masih produktif teman-teman ini usianya sudah dua bulan lebih ya tapi buahnya masih produktif dan masih lurus teman-teman dan Alhamdulillah admin sudah melahirkan petani timun baru yang sudah ikut menanam timun setelah melihat tanaman timun ini teman-teman dan melihat tanaman timun yang beberapa waktu lalu admin tanam yaitu benih komandan untuk yang ini ini adalah timun batara F1 panah merah teman-teman tapi tetap ya untuk timun batara juga sama Alhamdulillah awet usianya dan juga buahnya lebat teman-teman Oke teman-teman admin akan berbagi ke teman-teman semua untuk melihat petani timun baru yang terinspirasi dari Maman ADJ channel teman-teman admin akan bawakan ini jamur jakaba atau jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh Aba Junaidi Syahid ini akan Armin berikan ke petani timun baru yaitu Akang Humaydi untuk digunakan di kebun timunnya untuk mengupuk timunnya supaya timunnya subur dan berusia panjang teman-teman yuk kita segera otw ke sana teman-teman ya untuk kebunnya di sebelah sana kita akan segera menuju ke sana teman-teman ke kebunnya Akang Humaydi nah ini teman-teman orang yang terinspirasi dari Maman ADJ channel yaitu Akang Humaydi beliau menanam timun juga yuk kita segera ke sana kita lihat timunnya sudah tumbuh atau belum nah ini teman-teman luar biasa bedengannya juga mirip teman-teman bedengannya juga mirip seperti bedengannya Maman di edad channel di pinggir pinggirnya ada kayu-kayu seperti ini wah kebetulan ini ada Akangnya Assalamualaikum Kang wah Alhamdulillah ini akangnya pas kebetulan lagi ada saya rencana mau itu Akang mau ngasih Jakaba soalnya Tanaman timun saya waktu itu Dipupuk dengan Jakaba Alhamdulillah hasilnya bagus Mohon diterima Kang ya Alhamdulillah Wah ini Timunnya Tumbuh serentak sudah berapa hari ini Kang Tiga hari Baru tiga hari Luar biasa Kebetulan memang saya sebelum nanam ini Saya kasih Pupuk dolomit Dikasih dolomit Wah mantap Ini setelah dibuat guludan Sudah berapa hari Kang Guludannya Ya Dari awal membuat guludan sampai ditanam Seminggu Luar biasa teman-teman Dari membuat guludan Langsung ditanam Cuma selang waktu satu minggu Dan hasilnya Langsung tumbuh teman-teman Ini barusan tiga hari Oh iya Kabarnya sih Nanam timunnya Benih Komandan kalau gak salah ya Wah ini Ini generasi penerus dari Maman Adj Channel ini Waktu itu Admin menanam timun Komandan F1 Dan kebetulan Akang Homaidi ini juga Melihat Langsung Kesana Ke kebun Dan beliau katanya Terinspirasi untuk Menanam timun Komandan juga Dan bisa teman-teman Lihat juga ya Disini rata-rata Tumbuh teman-teman ya Sepertinya tidak ada yang gagal Sama sekali Ini tanam 22 Tumbuh semua Hampir Kebetulan memang Saya juga Sudah saya upload Di video saya juga Oh iya Oh iya Sekarang sudah ada channelnya ya Oh iya Oke Apa di Saya itu kan ada Yang waktu saya Menabur Kalau gak salah Empat hari Sebelum saya tanam Oh iya Empat hari sebelum saya tanam Itu pakai Hapur dolomit Saya ini Saya tabur Oh iya Akang Kalau misalkan teman-teman Mau lihat juga Di postingan Akang Nama channelnya Homaidi Channel Homaidi Channel Oke teman-teman Penontonan Maman Adj Channel Kalau misalkan Mau berkunjung ke channelnya Akang Homaidi ini Nama akun Youtube-nya Homaidi Channel Wah luar biasa Ini Tumbuh Hampir 100% Teman-teman ya Benih Komandan F1 Oh iya Kak Homaidi ini Waktu Penanamannya Benihnya Dicampur Insek tidak Dicampur Sama ini Apa Obat Ya obat apa itu Ya biar gak digigit semua Obat ini namanya Dragon Oh pakai Dragon Ya Tapi sepertinya Enggak semua Ditanam Kang ya Baru beberapa aja Kan satu bungkus belinya Ini Ya satu bungkus Ini gak ini Karena kebanyakan Ya benihnya masih nyisa Artinya ya Daripada Lebih menih Mending nyisa gitu Ya jadi sekarang Masih ada sisanya ya Wah mantap Daripada kita tanam Kebanyakan Mending Mendingan nyisa Mending sisa benih ya Daripada terlalu rapat Ini Jaraknya Satu jengkal Sekitar Empat puluh senti Ya Kang ya Jaraknya ya Empat puluh senti Dari Tapi sayangnya Baris berbaris ya Seharusnya jik-jik ya Dari sini Kesini Baru kesana Kesana Ini Baris berbaris Tapi gak apa-apa Bikin lanjarannya Agar ini Buahnya itu Gantung-gantung Gantung-gantung Ya Ditunggu nanti ini Update-nya ini Seperti apa Nanti perkembangannya Soalnya Kalau untuk di Maman ADJ Channel Waktu itu Untuk Timun Komandan Memang joss Itu buahnya lurus-lurus Kang Mantap Kebetulan memang Belum saya posting ini Untuk yang tumbuhnya ya Belum ya Baru ditanam saja ya Untuk penanamnya Oh untuk penanamnya Belum ya Baru kapur dolomit aja ya Tanaman Tanaman belum Sama Jadinya Lima Tiga hari ini Belum di Update Nah ini ada yang Tidak tumbuh Itu ke Injek Anjing Waduh Waduh Parah Ini ada anjing Tadi malap nih Iya Anjing Oh disitu tadinya ya Ini banyak juga Ini Oh iya Ada anjing Sini Wah Itu juga tidak ada ya Tidak tumbuh Jadi anjing Oke teman-teman Seperti ini Tanaman Akang Humayedi channel Dan kalau teman-teman Ada juga Yang mau menanam Timun Komandan Seperti ini Seperti ini realnya ya Timun Komandan Ini hampir semua tumbuh Pada saat Kita Menanam Ini Kang Ya Ini kan Alhamdulillah Saya ini udah dikasih nih Untuk pemakaian Untuk dosisnya Berapa Kang ya Untuk dosis pemakaian Kalau untuk Jakaba ini Sebaiknya Akang Perbanyak dulu aja Nah ini kita masukin dulu aja ke ember Lalu nanti ditambah air cucian beras baru Supaya lebih banyak Nah itu yang pertama Nah yang kedua Nanti akan ambil Dari Punya Akang itu nanti Kan ini kan jadi banyak ya Nanti nih Nanti akan ambil satu gelas Nanti masukin ke ember itu Sepuluh liter kurang lebih ya Nanti dari situ Setelah dicampur air sepuluh liter Nanti akan kocor per lubang tanam itu Satu gelas Kang Nah tujuannya Menggunakan ini Supaya Tanaman kita Tidak mudah terkena Layus pusarium Kang Kadang-kadang kan Namanya sekarang Mesim hujan ya Jadi Kalau untuk timun ini Rawan sekali Kadang-kadang Antraknosa Jadi insya Allah Kalau misalkan pakai jamur itu Insya Allah Bisa selamat Ini waktu itu pakai trichoderma enggak? Enggak Enggak ya Ya Insya Allah nanti Jamur ini juga membantu Melindungi tanaman kita Dari serangan Pusarium Kang Nah untuk jamurnya Seperti ini Ini baru Akan tumbuh dia Nanti dia akan Tumbuh besar Kalau misalkan Akang nanti tambah dengan Air cucian beras lagi disitu Oh ini bisa diperbanyakkan ya? Bisa diperbanyak Ini bahkan Diperbanyak untuk 25 liter 50 liter juga bisa Walaupun dari segini Tinggal kita tambah Air cucian beras baru Tapi memang Kalau misalkan Akang Misalkan ini Ini kan segini nih Nah Akang separuhnya saja Yang diperbanyak Separuhnya kita pakai untuk Imunitas yang ini Kita Kasih vaksin Imunnya Supaya aman Oke Akang Ada pertanyaan? Cukup Cukup Oke 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 Teman-teman Seperti itu Sharing dari Maman Arja Channel Alhamdulillah Sudah ada Petani yang mau Meneruskan Penanaman Timun Beliau ini Sampai-sampai Bedengannya juga Dibuat mirip Seperti ini Semoga Umur dari Tanaman timun ini Juga seperti Yang punya Maman Arja Channel Alhamdulillah Sekarang Kita Tinggal Penutupan Sebelum menutup Admin sarankan Kepada Para petani Usahakan Walaupun kita Pengguna kimia Pool kimia Tetap Pupuk organik Harus Disertakan Untuk Mencegah Hama-hama Ataupun OPT Yang tidak bisa Dilawan oleh Bahan kimia Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau